Kisah saya itu sering berbahasa Jawa halus. Dengan itu ternyata membuat ikatan menjadi lebih harmonis, lebih mesra. Karena dengan bahasa halus sulit untuk marah. Karena orang marah harus memenuhi lima hal. Satu, pasti teriak, bentak. Dua, mendekat. Tiga, emosional. Empat, pasti bahasanya kasar, enggak bisa bahasa halus. Lima, mohon maaf, pasti dijauhkan hatinya. Maka orang marah, deket tapi teriak. Deket tapi teriak. Karena sudah hilang akalnya dikuasai oleh setan. Deket tapi teriak. Kok belum? Deket kok teriak. Mbok pelan. Kok belum? Begok lu. Begok. Enggak mokok. Apalagi kalau yang dari Jawa Timur. Duanco. Enggak ada orang marah kok. Duanco. Ngapain? Karena yang kuasa adalah setan. Setan itu dari api. Maka deket tapi teriak. Hilang akalnya. Maka orang yang kuat bukan orang ahli gulat. Orang yang bisa mengendalikan marah. Maka tahu suami baik dan tidak ketika dia marah. Apakah bijak apa enggak? Ini berkaitan juga nanti bu. Suami itu boleh marah kepada istri dengan memukulnya. Tetapi itu pun ada aturannya. Ibnu Kudamah mensalatkan sepuluh hal. Satu. Suami boleh mukul istri. Kalau istrinya melanggar agama dengan nyata terbukti. Melanggarnya agama. Bukan karena makannya banyak. Tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuhan. Double makanan, snacknya dikumpulkan. Itu tas-tasnya yang disinya masa luar di atas. Asal pengajian bawa tas. Pasti ibu-ibu. Satu untuk bawa snack-snack sisa. Ini nanti masuk tas semuanya. Kedua untuk bawa kosmetik. Itu ada ibu yang pakai listrik. Lebih banyak yang digigi daripada yang di bibir. Masa luar di bibir. Saat giginya merah semuanya itu. Tadi dimakan bagaimana. Tiga, tidak boleh di wajah. Seorang suami boleh mukul istri. Tapi tidak boleh mengenai wajah. Empat, tidak boleh memar. Lima, tidak boleh berbekas. Karena itu hanya untuk mendidik. Tidak untuk melukai. Enam, tidak boleh keluar darah. Tujuh, hanya boleh pakai alat tidur. Seorang suami mukul istri yang melanggar agama dan terbukti. Yang kedelapan, nyata, hanya boleh pakai alat tidur. Boleh pakai bantal. Boleh pakai guling. Boleh pakai selimut. Pakai raket nyamuk, tidak boleh. Setu, tidak boleh. Itu bukan termasuk alat tidur. Pakai pemukul kasur, tidak boleh. Itu tidak termasuk alat tidur. Apalagi gelas, semuanya tidak termasuk. Jadi kalau ada istri melanggar, pukul pakai guling. Sekali melanggar, dua kali. Tiga kali melanggar, pakai guling lagi. Empat kali melanggar, pakai guling. Dalamnya kasih linggis. Istri juga boleh mencuri harta suami. Kalau suaminya pelit. Kirirnya yang itu langsung ditulis. Masya Allah, luar biasa ini. Tadi tidak menulis-nulis. Begitu ada istri mencuri harta suami. Langsung istri boleh mencuri harta suami. Ditulis, tadi tidak menulis. Langsung ditulis masya Allah. Masya Allah, bu. Yang tadi tidak ditulis bagi kehidupan istri. Adalah Hindun. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu suamiku. Tahu yang nyodohkan aku. Suamiku Abu Sufyan. Dia kaya raya. Handphone-nya ganti-ganti. Mobilnya Al-Fat. Untuk nyebut saya tadi. Terima kasih. Tetapi dia pelit. Ngasih makan saya menunya 5K. Karena kerupuk, kubis, kangkung, kecap, sama kerupuk. Paling banter, setiriu. Sekos, tengah, tempis, paru. Badan saya kurus. Suami saya gemuk. Makanya Rasulullah, saya sering ambil uangnya. Kata Rasulullah. Yahindun, ambillah uang suamimu. Tidak hanya untukmu. Tapi untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi kalau suami ganti-ganti handphone. Sementara anaknya SPB tidak bayar. Curi itu handphone untuk bayar SPB. Tapi ingat. Bukan untuk memperbesar gelang kalung. Untuk basic need. Tanya, cuman di pasar tanya harga salak bu. Salaknya sekilo berapa bu? Sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Oh, kuningannya sudah dipamerkan. Untung yang jual orang aslinya Jogja. Tidak mau kalah. Giginya pakai emas. Sekilo bu? Sepeluh ribu. Lima ribu tidak boleh. Tidak boleh. Karena wanita sensitifnya di show off. Maka wanita kalau punya cincin pasti ngomongnya sambil gini. Oh, gimana? Oh, ditanya toiletnya. Itu kanan, kiri lah. Naik, naik, naik. Cuman di depan aja. Ngemsi loh gini. Terus masa luar biasa. Masya Allah. Terus masa luar biasa.